Masih bersama saya, Esra Simamora di Kompas Jateng Saudara, mahasiswa Kota Semarang dan mahasiswa asal Lampung berkolaborasi membatik dua motif daerah di Kampung Batik Kota Semarang. Bukan sembarang motif batik yang dicanting, melainkan ada dua motif batik beda daerah yang disatukan dalam satu desain pada kain sepanjang 12 meter. Belasan mahasiswa dari ikatan mahasiswa Lampung berbaur dengan mahasiswa Kota Semarang membatik bersama di atas kain sepanjang 12 meter. Mereka berkolaborasi membatik dua motif, yakni motif Lampung yang khas dengan simbol seperti gajah dan pucuk rembung dan berpadu dengan motif asem Semarangan. Wakil Wali Kota Semarang, Evi Arita Gunaryanti Rahayu yang hadir di acara ini sangat antusias melihat para mahasiswa asal Kota Semarang dan Lampung yang sedang membatik. Nanti akan ada kolaborasi antara Lampung, tadi ada gajah, kemudian tapisnya, kemudian tadi ada asem. Jadi ini adalah sangat luar biasa dan tentu ini bisa menjadi satu kolaborasi multi batik dari berbagai wilayah, berbagai dari daerah yang saat ini sudah dimulai dari Lampung dan Batik Lampung dan Batik Semarang. Dan saya sih senang ya karena ini tuh termasuk pelestarian budaya, terutama kita tuh mengenalkan budaya Lampung, adat Lampung mungkin kayak tariannya, terus tapis-tapisnya ke Semarang ini jugaan. Ini juga suatu kegiatan yang positif gitu. Apalagi buat kita mahasiswa pelajar Lampung, jugaan ini juga bisa mempereratai silaturahmi, jadi kita bisa kenal orang lain daerah gitu. Selain ajang silaturahmi dan memperingati Hari Batik Nasional, kegiatan positif membatik bersama ini, bertujuan agar kaum milenial lebih mencintai produk lokal dan upaya melestarikan budaya daerah.